Saya Pak Wola ya Kita bahas tentang partai weekend tadi ya Yang pertama ada siapannya Madrid yang berasal menang 6-0 Faradolid Ya sebetulnya untuk Madrid Gak begitu banyak yang dibicarakan ya Karena lawan Faradolid pun Cuman kini catatan adalah dimana disini Hasan main lagi Gatin Benzama menit 60-an Setelah 7 bulan gak main Ya setelahnya gak ada yang bener-bener Dibahas karena Madrid juga dominan juga Lalu MU kejutan dimana Gwadacet kalah dari Newcastle 2-0 Ya MU ini kan sekarang Ibaratnya ya Sekuatnya gak banyak yang bisa di Explore dan Terutama Kasemiro kan gak main Kasemiro Erickson gak main Dan di lini tengah pun lubangnya cukup besar Dan ini Coba dimanfaatkan oleh para pemain Newcastle Dan berhasil juga Dan ya MU turun ke rank 4 Newcastle Rank 3 sekarang Lalu dari Seri A ada Milan yang berhasil menempat Menolongan Napoli Nah Napoli gue bilang Mereka ini lebih nyimpen tenaga ya Karena di seri A jaraknya lewat banget Sedangkan Milan yang lebih serius Kenapa? Karena Mereka ini kan sekarang terancam gak nolos ke UCL ya Mereka sekarang lagi coba beradu dekat Inter dan Lazio Mafiore ya Sama siapa lagi Apa Juve Juve ini jauh lah jaraknya Sama Roma paling Jadi mau gak mau Milan harus fokus di seri A Lalu kabar kejutan juga di pagi tadi ya Dimana pelatih Chelsea Potter dipecat Ini menjadi kejutan Kenapa? Karena sebelumnya kan manajemen Akan memback up Potter Segala macem Dia dipecat Dengan masih menyisakan Sembilan pertandingan Dan kontraknya kan 3 tahun ya 3 tahun baru jalan Setengah 6 bulan Kalau gak salah Dan Ya gue bilang Chelsea gak harus buru-buru lah Cari pelatih Karena nih setiap 9 bulan Pilih hati paling Nugglesman Cuman Nugglesman pilih gue juga Ya cocok gak cocok juga Karena Chelsea ini kan tipikal Owner yang intervensi banget Jadi pelatih ini gak diberi kebebasan Pemain pilihan owner Dibeli Dan lu harus mainin Ya bingung juga Kalau lu pelatih kayak gitu Oke 13 13 14 15 15 16 18